Linsuan sangat gembira, hebat. Dengan cara ini, item yang ditukarkannya dapat ditingkatkan satu tingkat. Ini berarti 350 bunga daumiliknya dapat ditukar dengan lebih dari 700 item. Dia bergegas untuk menemukannya. Ada banyak barang yang dapat ditukar, tetapi tiga diantaranya menggodanya. Salah satunya adalah ramuan yang akan meningkatkan kultifasinya hingga 500 tahun. Satu ramuan untuk kultifasi selama 500 tahun memang menggoda. Namun, Linsuan tidak langsung menukarnya. Sebaliknya, dia melihat dua ramuan lainnya. Yang kedua adalah obat suci berusia 13 ribu tahun yang dapat meningkatkan jiwa seseorang. Linsuan sangat tergoda. Yang ketiga bersifat mistik, cincin lima elemen. Ada dua kegunaannya, satu sebagai alat, dan yang lainnya adalah untuk mengikat dan mengekang orang. Linsuan juga tergoda. Bagaimanapun, dia mengolah daum lima elemen. Kalau dia bisa mengolahnya, dia akan menjadi sangat menakutkan. Linsuan memikirkannya dan merasa lebih baik meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini baru permulaan. Selanjutnya, ia harus bertempur dalam lebih banyak pertempuran lagi. Kultifasi selama 500 tahun mungkin tidak cukup baginya untuk meningkatkan level kultifasinya. Sedangkan untuk jiwanya, mata ilahi rahasia surgawinya masih cukup. Oleh karena itu, Linsuan memutuskan untuk menukarnya dengan five elemen mistik. Senior, saya masih perlu waktu untuk menukarkan ini. Setelah mengumpulkan 350 bunga daum milik Linsuan, utusan perunggu mengulurkan jarinya dan menepuk dahi Linsuan. Pada saat berikutnya, beberapa informasi muncul di benak Linsuan. Terima kasih, Senior. Linsuan meninggalkan gerbang perunggu dan membuat tanda di dekatnya. Ini akan memudahkannya untuk datang di masa mendatang. Dia juga bisa menceritakan tanda ini kepada teman-temannya dan sesama anggota sekte. Setelah keluar, Linsuan mencari tempat untuk menyendiri. Dia ingin mempelajari cincin lima elemen. Cincin lima elemen menggunakan daum lima elemen dalam formasi susunan untuk membentuk cincin lima elemen. Susunan ini tidak diketahui oleh mereka yang tidak mengolahnya. Linsuan terkejut setelah membacanya. Cincin lima elemen memang misterius. Jika dia bukan orang pertama yang masuk, akan butuh waktu lama baginya untuk menukarnya. Sekarang dia mampu memahaminya terlebih dahulu. Kekuatannya benar-benar tak terbatas. Sepuluh hari kemudian, Linsuan membuka matanya. Dia sudah bisa mulai memadatkan cincin lima elemen. Dia memadatkan lima bintang dan terbang keluar. Seketika, beberapa gunung besar berhasil ditembusnya sepenuhnya. Sayatannya rata dan tidak ada retakan. Jurus ini sangat kuat, yang membuat Linsuan sangat senang. Terlebih lagi, lima bintang ini juga memiliki karakteristik khusus, yaitu dapat dipupuk di dalam tubuh seseorang. Mirip dengan senjata hukum, tetapi butuh waktu lebih sedikit untuk mengembangkannya. Setelah satu atau dua bulan, atau bahkan beberapa hari berlatih, dia akan dapat menggunakan cincin lima elemen sekali. Kekuatannya cukup mengerikan. Eh, seseorang benar-benar datang. Linsuan terkejut. Dia tidak jauh dari pintu perunggu, jadi dia bisa merasakan ada seseorang yang datang. Tampaknya seseorang juga telah menemukan pintu perunggu di sini. Lihat siapa itu. Dia melirik, lalu ekspresinya menjadi sangat menarik. Apakah itu benar-benar mereka? Linsuan terlalu terkejut. Dengan goyangan badannya, dia menyerbu ke depan. Beberapa sosok melesat di langit. Kekuatan guntur yang menghantam orang-orang ini sangat mengerikan. Tanpa diduga, alih-alih menemukan Lin Woody, mereka malah menemukan pintu perunggu. Sungguh kejutan yang tak terduga. Dia akan menandai tempat ini dan melaporkannya kepada kakak senior Lei Zhen. Seorang pria muncul di langit. Dia adalah Wang Xiao. Di sampingnya ada beberapa murid dari kota Dewa Petir. Total ada lima orang. Mereka memandang pintu perunggu itu dengan kegembiraan yang tak tertandingi. Kakak senior Wang, karena kita sudah menemukannya, mengapa kita tidak masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya? Kita akan memiliki tujuan dan motivasi di masa mendatang. Seseorang di sebelahnya tertawa. Wang Xiao juga mengangguk. Benar, mari kita masuk dan melihat. Mereka terbang maju. Pada saat ini, tubuh Wang Xiao dikelilingi oleh hampir 200 bunga dao. Itu luar biasa megah. Tampaknya akhir-akhir ini, dia telah membunuh banyak orang. Serahkan bunga dao di tubuhmu dengan patuh, dan aku dapat meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Pada saat itu, sebuah suara terdengar di langit. Setelah semua orang mendengarnya, mereka tercengang lalu marah. Mencari kematian. Siapa yang berani merampok mereka? Apakah mereka ingin mati? Kami dari Thunder God City. Keluarlah dari sini. Wang Xiao mencibir, matanya menyapu ke segala arah. Detik berikutnya, dia membeku. Itu kamu. Yang lainnya juga tercengang. Lin Woody. Mereka benar-benar tercengang. Hahaha, sungguh kejutan yang tak terduga. Wang Xiao tertawa. Dia tidak hanya menemukan pintu perunggu, tetapi dia juga menemukan Lin Woody. Orang harus tahu bahwa misi ini adalah untuk menemukan Lin Woody. Nak, tahukah kau bahwa kami telah mencarimu di seluruh dunia? Kamu ternyata tidak patuh bersembunyi, dan masih berani bersikap sombong di sini. Apa Lin Woody? Dia bukan siapa-siapa. Salah satu orang dari Thunder God City mencibir. Dia bahkan tidak memiliki dao flower di tubuhnya. Mungkinkah keempat barang aslinya telah dirampok oleh orang lain? Orang-orang itu mencibir lagi dan lagi. Wang Xiao menyipitkan matanya. Awalnya aku ingin mengambil bunga dao darimu, tetapi aku tidak menyangka kau tidak memiliki nilai apapun. Tentu saja, beberapa orang mengerutkan kening. Bagaimanapun, reputasi Lin Woody terlalu besar. Kakak senior Wang, haruskah kita bergegas mengirim pesan pada kakak senior Lei Shen dan menyuruhnya datang? Wang Xiao melambaikan tangannya, tidak perlu terburu-buru. Lin Woody hanyalah seorang legenda. Bagaimana mungkin dia yang melakukannya? Pada saat ini, dia memiliki keyakinan tak terbatas. Dia memiliki lebih dari 200 bunga dao pada dirinya, yang merupakan simbol kekuatannya. Lin Woody bahkan tidak memilikinya. Orang seperti itu tidak layak menerima serangan kakak seniornya. Dia bisa menghadapinya. Nak, berlututlah di tanah dengan patuh dan serahkan rahasiamu. Lalu, tunggu kedatangan kakak seniorku. Wang Xiao menatapnya dengan jijik. Para ahli di samping juga mencibir. Bocah, beraninya kau melawan kota Dewa Petir kami hanya dengan dirimu. Hari ini, kami akan mengirimmu ke neraka. Huh, sekelompok orang yang tidak tahu apa-apa. Gadis Lin Suan. Karena kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, aku akan memberimu hadiah besar. Dengan lambayan tangannya, cincin lima bintang muncul di tangannya dan dia melemparkannya ke depan. Ledakan. Cincin lima bintang berkelap-kelip di antara langit dan bumi. Tidak bagus, kakak senior, berhati-hatilah. Umat Dewa Petir sedang menghadapi musuh besar. Wang Xiao mendengus. Artefak suci, apakah kau pikir aku takut padamu? Dia membuka mulutnya dan menyemburkan bola petir. Bola petir itu tiba-tiba membesar menjadi seukuran gunung kecil, mekar di langit dengan aura yang merusak. Ini adalah bola petir, kemampuan tak tertandingi yang bahkan dapat memblokir artefak suci, jadi dia tidak takut sama sekali. Aduh! Cincin lima elemen melompat dan mencabik-cabik bola petir itu, lalu menghantam tubuh Wang Xiao. Bagaimana itu mungkin? Pupil mata Wang Xiao mengecil. Bola petirnya hancur berkeping-keping dalam sekejap. Yang lebih membuatnya takut adalah kekuatan cincin lima elemen itu jauh melampaui imajinasinya. Dengan suara Hong, dia terpental, pinggangnya patah, terbelah dua. 3862. Adegan ini seakan membeku dalam waktu. Orang-orang di kota Dewa Petir benar-benar tercengang. Ah! Wang Xiao meraung marah. Matanya dipenuhi kengerian dan ketidakpercayaan. Pihak lain telah memotongnya menjadi dua bagian di pinggang dengan satu pukulan. Bagaimana ini mungkin? Dia adalah seorang jenius papan atas dengan lebih dari 200 bunga dao di tubuhnya. Ini semua adalah simbol kekuatannya. Pihak lain bahkan tidak memiliki satupun bunga dao di tubuhnya. Bagaimana dia bisa bersaing dengannya? Namun, hasil dari masalah itu jauh melampaui harapannya. Bahkan Lin Xuan pun terkejut. Dia tahu bahwa cincin lima elemen itu kuat, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan begitu besar. Serangan ini sungguh telah menembus seorang ahli tingkat atas. Hebat! Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya dingin. Jika dia meletakkan cincin lima elemen di tubuhnya dan mengolahnya untuk sementara waktu, maka dia mungkin bisa menembus murid utama. Seperti yang diharapkan dari bintang yang ditakdirkan, itu memang kemampuan yang tak tertandingi. Jadi ini kekuatanmu. Beraninya kau bersikap sombong di hadapanku. Harusku katakan, kau sedang mencari kematian. Lin Xuan menatap pihak lain dan mencibir. Sialan! Tubuh Wang Xiao segera kembali seperti semula. Luka-lukanya terkena rune petir yang tak terhitung jumlahnya. Matanya memancarkan niat membunuh yang dingin. Kamu benar-benar berani menipuku. Dia menduga bahwa benda tadi pasti bukan benda biasa. Itu kemungkinan besar adalah artefak suci yang mengerikan, atau kartu truf pihak lain. Jika tidak, tidak akan mudah untuk memukulnya. Aku ceroboh tadi. Sekarang, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Petir yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di tangannya, membentuk busur petir. Kemudian, anak panah petir muncul di tangannya, dan petir meledak di sekujur tubuhnya. Dia menarik busur dan melepaskan anak panah. Dalam sekejap, suara guntur terdengar. Anak panah itu berubah menjadi naga petir dan melesat maju. Bunga dao yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Itu sangat menakutkan. Panah bulu petir adalah kemampuan membunuh. Tampaknya Wang Xiao benar-benar marah dan ingin membunuhnya dalam sekejap. Di kejauhan, orang-orang lain di kota Dewa Petir juga menunjukkan senyum dingin. Kakak senior mereka, Wang, kini serius. Membunuh pihak lain dalam sekejap semudah membalikkan telapak tangan. Nak, kau tidak bisa melarikan diri. Panah petirku tidak akan kembali sampai berlumuran darah. Wang Xiao tertawa di udara. Namun, yang mengejutkannya, Lin Xuan tidak menghindar sama sekali. Sialan, apakah dia sedang meremehkannya? Wajah Wang Xiao berubah dingin. Tidak ada yang berani meremehkannya. Dia akan membuat pihak lain membayar harga yang menyakitkan. Dengungan dengung-dengung. Lin Xuan melayang di udara. Tubuhnya memancarkan cahaya. Sembilan api ilahi matahari menari dan berubah menjadi gagak emas yang mengelilinginya. Pemandangan ini sangat mengerikan dan aneh. Burung gagak emas itu melebarkan sayapnya dan berputar-putar, membawa serta api yang kuat. Saat panah bulu guntur terbang ke lautan api, kecepatannya langsung melambat. Pada akhirnya, ia malah terjerat oleh Golden Crow yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak dapat bergerak maju sama sekali. Lin Xuan, di sisi lain, mengulurkan dua tangan dan dengan lembut menangkap panah bulu terbang di antara jari-jarinya. Lalu, dia memandang ke depan sambil menyeringai meremehkan. Inikah kemampuan ilahi yang tak tertandingi yang kau bicarakan? Kau ingin menggunakan sesuatu seperti ini untuk mengambil nyawaku? Aku bertanya-tanya, apakah otakmu dibanjiri air? Sebuah suara menghina terdengar, menyebabkan Dewa Petir tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa Lin Xuan tidak terluka sama sekali? Wang Xiao juga tercengang. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan telah menghancurkan kemampuan ilahinya yang tak tertandingi dengan begitu mudah. Ah! Aku ingin kau mati. Aku harus membunuhmu. Guntur menyambar tubuh Wang Xiao. Busur besarnya terus berkedip-kedip karena cahaya. Anak panah berterbangan satu demi satu. Sembilan anak panah menari-nari di udara. Setiap anak panah lebih kuat dari anak panah sebelumnya. Lin Xuan juga bergerak. Telapak tangannya yang mengerikan menutupi langit. Pada saat yang sama, pedang Ki yang mengerikan terbang keluar dari tubuhnya untuk melawannya. Keduanya bertarung dengan sengit. Fisik Lin Xuan benar-benar gagah berani. Ia menyapu keempat arah. Semua anak panah itu ditepis oleh tangannya yang besar. Ki pedangnya tak tertandingi. Pedang tak tertandingi berkibar di udara dan membelah anak panah yang tersisa. Setelah seratus gerakan, Wang Xiao hancur berkeping-keping dan melarikan diri dengan panik. Apa yang terjadi selanjutnya adalah pengejaran tanpa ampun. Setelah dua ratus gerakan, Wang Xiao seperti anjing mati, tergeletak di tanah. Empat orang lainnya dari kota Dewa Petir benar-benar tercengang. Kakak senior mereka Wang Xiao telah terluka parah oleh seseorang dan telah disegel sepenuhnya. Sialan, apakah Lin Woody ini sudah begitu menakutkan? Cepat! Kirim pesan. Mereka langsung mengirimkan pesan itu. Pada saat yang sama, mereka meraum dengan gila. Anak sialan, lepaskan kakak senior kita. Yaitu, berlutut dan terima kematianmu. Nak, kau terlalu sombong. Aku sudah mengirim pesan kepada kepala saudara senior kita. Saat kakak senior kita Lei Zen tiba, itu akan menjadi saat kematianmu. Peng! Ah! Lin Suan tidak menjawab. Sebaliknya, dia bergerak. Bagaimana mungkin keempat seniman bela diri kota Dewa Petir ini menjadi lawannya? Meskipun mereka semua adalah kebanggaan surga, mereka dipukuli dengan menyedihkan pada saat ini. Mereka jatuh ke tanah seperti anjing mati dan diinjak oleh Lin Suan. Lei Zen datang, sungguh mengejutkan. Baiklah, aku akan memberinya hadiah besar di sini. Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Sebelum memasuki bintang takdir surgawi, ada beberapa orang yang sangat sombong. Mereka mengatakan bahwa mereka akan membunuhnya jika dia memasuki bintang takdir surgawi. Hari ini, dia ingin melihat bagaimana orang-orang ini akan membunuhnya. Wang Xiao dan empat orang bijak dari kota Dewa Petir benar-benar ditekan olehnya dengan gunung lima elemen. Dia mulai membentuk formasi di sekelilingnya. Dia juga melepaskan sisa separuh api pagoda bijak agung dan menggabungkannya ke dalam formasi. Merasakan teror api, Wang Xiao dan lainnya dari kota Dewa Petir merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sialan, Lin Suan masih punya kartu truf seperti itu. Wajah Wang Xiao pucat pasti. Sebelumnya, dia tidak yakin dan mengira Lin Suan ceroboh. Namun sekarang, melihat api itu, wajahnya berubah total. Jika Lin Suan menggunakan api ini sejak awal, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Akhir hidupnya akan lebih buruk dari sekarang. Mengapa Lin Suan begitu kuat? Ketika dia melihat Lin Suan sebelumnya, dia yakin dia bisa membunuhnya. Tiba-tiba, dia punya pikiran. Mungkinkah Lin Suan telah memasuki gerbang perunggu? Pasti begitu. Semakin dia memikirkannya, semakin dia takut. Mengapa dia begitu bodoh sebelumnya? Ada gerbang perunggu di dekatnya, dan Lin Suan tidak memiliki satupun bunga dao di tubuhnya. Jelas bahwa dia baru saja memasuki gerbang dan menukarnya dengan harta karun. Sungguh menggelikan bahwa dia mengira Lin Suan tidak bisa memperoleh bunga dao karena dia terlalu lemah. Sungguh ironi yang besar. Keputusan yang salah ini tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tetapi bahkan mungkin merugikan seluruh kota Dewa Petir mereka. Apakah kakak senior Lei Zen dapat menahannya? Sejujurnya, mereka tidak punya banyak rasa percaya diri. Di sisi lain, Lei Zen berhenti terbang dan menatap formasi di tangannya. Matanya bersinar dengan cahaya yang tajam. Ada apa, kakak senior? Para sage di kota Dewa Petir yang ada di sekitarnya pun berhenti, wajah mereka dipenuhi keraguan. 3863 Lei Zen tersenyum dingin. Dia telah menemukan pemuda itu. Ketika orang bijak dari kota Dewa Petir mendengar ini, mereka juga terkejut. Apakah itu Lin Woody? Hebat sekali, mereka akhirnya menemukannya. Kakak senior Lei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita masih akan pergi ke istana emas? Beberapa dari mereka bertanya. Lei Zen berpikir sejenak dan berkata. Istana emas jelas bukan tempat yang mudah untuk diserang. Bahkan jika kita menundanya sebentar, itu tidak masalah. Baiklah, kita bunuh Lin Woody dulu. Kalau aku tidak membunuhnya, aku tidak akan bisa menahan amarah ini di hatiku. Baiklah, kakak senior, kami paham. Para orang bijak dari kota Dewa Petir ini mulai membentuk segel dengan telapak tangan mereka. Petir menyambar dari tubuh mereka. Salah satu dari mereka mengeluarkan senjata suci, membentuk petir besar yang menyambar semua orang. Setelah itu, petir itu merobek kehampaan dan terbang ke kejauhan. Di bawah, ada beberapa orang yang saling mencabik, mencapai kondisi yang luar biasa intens. Tiba-tiba, pada saat ini, mereka semua merasakan darah mereka menjadi dingin. Mereka semua berhenti. Mereka menatap ke langit. Sebuah retakan hebat muncul di langit, dan aura hitam tak terbatas menyebar. Apa itu tadi? Orang-orang itu terkejut. Seakan-akan mereka disambar petir. Tidak mungkin, kan? Apakah itu kesengsaraan surgawi? Mungkin itu adalah orang-orang dari kota Dewa Petir. Mereka bukan satu-satunya. Setelah itu, kemanapun dia pergi, orang-orang itu semua tercengang. Aura petir ini terlalu menakutkan. Terlebih lagi, kecepatannya sangat cepat. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka tidak tahu. Bahkan, mereka tidak dapat mengejar petir itu meskipun mereka mau. Mereka hanya bisa menebak. Murid terbaik kota Dewa Petir, Lei Zen, seharusnya menjadi orang yang memiliki kekuatan seperti itu, bukan? Itulah tubuh roh guntur yang legendaris. Di sisi lain, dekat gerbang perunggu, Lin Suan sedang berkultifasi sambil menunggu. Setelah menunggu lama, dia berdiri dan berkata dengan tidak sabar. Apakah kalian mengirim pesan yang salah? Kirim lagi padaku. Kenapa kakak seniormu belum datang? Orang-orang di kota Dewa Petir tercengang. Apa-apaan ini? Apakah pemuda ini sedang terburu-buru untuk mati? Atau apakah dia mencoba membunuh kakak senior mereka? Melihat keterampilan dan api nyata di sekitarnya, mereka menyemburkan air liur. Sialan, kakak senior, tolong jangan datang. Mereka berdoa dalam hati. Lin Suan langsung memegang kepala seseorang dan bertanya dengan dingin. Orang itu sangat ketakutan hingga hampir pingsan. Dia ingin melawan, tetapi setelah dua kali menamparkan, mukanya hancur. Selanjutnya, Lin Suan mulai menyiksa orang-orang ini. Orang-orang dari kota Dewa Petir ini disiksa sampai-sampai mereka ingin mati saja. Anak nakal Sialan, bunuh aku jika kau punya nyali. Wang Xiao berteriak dengan marah. Dia belum pernah disiksa seperti ini seumur hidupnya. Huff, kau pikir aku akan membiarkanmu pergi? Membunuhmu adalah suatu keharusan, tapi aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Setelah selesai menyiksaku, aku perlu mencari penonton lain. Aku akan membiarkanmu menyaksikan sendiri kematian kakak seniormu Lei Zen di tanganku. Setelah itu, aku akan mengirim kalian semua ke neraka. Orang-orang di sekitar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Ini benar-benar Raja Iblis, membuat mereka merasakan keputus asaan yang mendalam. Tiba-tiba mereka terkejut dan mengangkat kepala untuk melihat. Di kejauhan, ada retakan besar yang menyebar dengan cepat, meluas hingga ke sekitarnya. Terlalu cepat, apa itu? Itu Thunderbolt. Itu adalah Thunderbolt Divine Bot milik kami. Orang-orang itu berteriak, kakak senior kita ada di sini. Mata Wang Xiao menyala-nyala karena gairah. Hebat, kakak senior Lei Zen ada di sini. Bocah, waktu kematianmu sudah tiba. Aku akan membalas siksaan yang telah kau berikan kepada kami seratus kali, sepuluh ribu kali. Saya akan beritahu Anda apa artinya berharap Anda mati. Mereka berteriak dengan gila, namun yang menyambut mereka adalah kaki Lin Suan. Lin Suan menginjak wajah mereka. Pada saat yang sama, dia berdiri dan menatap langit. Apakah akhirnya tiba? Senyum dingin muncul di wajahnya. Perburuan akan segera dimulai. Petir besar itu sebenarnya adalah Thunder God City. Itu adalah perahu spiritual yang dibentuk oleh seni suci yang kuat. Itu disebut Lightning Spiritual Bot. Kecepatannya amat cepat. Pada saat ini, Dewa Petir Sage di dalam perahu roh petir berkata, kakak senior telah tiba di tempat tujuan. Lei Zen membuka matanya, dan cahaya tak berujung keluar dari matanya. Ikuti aku. Dia melambaikan tangannya, dan sekelompok orang berjalan keluar dari perahu spiritual petir. Mereka berdiri di kehampaan, memandang sekeliling dengan pandangan meremehkan. Mereka seperti sekelompok dewa yang turun dari langit. Namun, tak lama kemudian, seseorang mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Mengapa tidak ada seorang pun yang menyambut mereka? Di mana Wang Xiao? Mereka tidak puas. Wang Xiao ini semakin arogan akhir-akhir ini. Mungkinkah dia bahkan tidak menaruh perhatian pada kakak senior mereka? Bahkan sedikit ketidakpuasan muncul di mata Lei Zen. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di bawah, mereka tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mereka menyadari bahwa anak buah Dewa Petir mereka tergeletak di tanah, merintih kesakitan. Mereka disiksa hingga tak bisa dikenali lagi. Di antara mereka, Wang Xiao adalah salah satunya. Pasukan kota Dewa Petir mereka terluka parah oleh seseorang. Orang-orang ini langsung tercengang. Mereka menatap sosok yang berdiri di bawah. Sosok itu tampak seperti setan. Lin Woody. Mereka hampir meraung. Mata Lei Zen langsung memerah, dan hawa dingin yang menusuk menyelimuti dirinya. Beranikah kau menyakiti anak buahku? Dia benar-benar marah. Lin Suan mendengus. Kalian akhirnya tiba di sini. Aku sudah menunggu dengan tidak sabar. Turunlah ke sini dan matilah. Mereka berbaris dan bersujud untuk mengakui kesalahan mereka. Dia melambaikan tangannya, tidak menatap ke arah sekelompok ahli itu. Brengsek. Brengsek. Anak buah Dewa Petir sangat marah hingga muntah darah. Wajah Lei Zen juga muram. Identitasnya sangat mulia. Siapa yang berani memperlakukannya seperti ini? Bahkan para tetua pun tidak berani menegurnya. Turunlah dan selamatkan orang-orang kita. Jangan sentuh Lin Woody ini. Aku ingin membunuhnya dengan tanganku sendiri. Lei Zen melambaikan tangannya. Tiba-tiba, tiga sosok bergegas turun, ingin menyelamatkan Wang Xiao dan yang lainnya. Lin Suan bergerak. Tiga cahaya pedang melesat keluar, langsung membelah tubuh ketiganya. Kalian berani menyelamatkan orang di depanku. Lelucon macam apa ini? Biarkan Lei Zen melakukannya sendiri. Lin Suan mendengus. Ketiga jiwa itu melarikan diri karena panik. Sialan. Mereka terlalu takut. Pihak lain telah menghancurkan tubuh mereka dalam sekejap. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa pihak lain telah mengulurkan tangan emas, ingin meraih jiwa mereka. Kakak senior tertua, tolong aku. Ketiganya berteriak minta tolong. Lei Zen juga marah. Kau mencari kematian. Beraninya kau menyakiti anak buahku di hadapanku. Itu tidak bisa dimaafkan. Dia meraung. Petir yang tak berujung menyambar dari langit bagaikan badai petir. Kalau kau berani menyerang, aku akan mencabik-cabikmu. Lin Suan mencibir. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengancamku. Tangan emasnya menghalangi petir yang memenuhi langit. Pada saat yang sama, bila cahaya kemasan melesat keluar dari matanya, membunuh ketiga jiwa itu. Ah gelombang. Ketiga jiwa itu menjerit. Mereka ingin melarikan diri, tetapi kemampuan ilahitian ji milik Lin Suan begitu kuat sehingga mereka langsung hancur. 3864 Apakah dia mati? Para sage dari Thunder God City di langit benar-benar tercengang. Rekan mereka terbunuh dengan mudah. Pada saat ini, mereka merasakan takut sekali lagi. Setelah Lin Suan membunuh mereka bertiga, dia mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Apakah kamu pikir semua orang harus mendengarkanmu? Apakah kamu pikir kamu bisa menyerang hanya karena kamu ingin? Aku beritahu kamu bahwa kamu tidak punya keputusan akhir di dunia ini. Lei Zen sangat marah sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak tahan dengan provokasi Lin Fan. Tak lama kemudian, kemarahan di wajahnya menghilang dan digantikan oleh sikap dingin. Nak, kau mencoba memprovokasiku. Sayangnya itu tidak ada gunanya. Saya telah melalui ratusan pertempuran dan terus berjuang. Pertempuran yang saya alami bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh seekor semut. Provokasi semacam ini tidak berpengaruh apa-apa padaku. Hari ini, aku akan membunuhmu dan menggunakan darahmu untuk memberi penghormatan kepada roh dewa petirku. Harus diakui bahwa Lei Zen terlalu kuat dan tekat bela dirinya sangat kuat. Dia memulihkan keadaan pikirannya begitu cepat. Memang, dia adalah lawan yang tangguh. Namun, Lin Suan tidak takut. Dia tidak bermaksud menghancurkan mental lawannya. Yang ingin dia lakukan adalah menghancurkannya dalam hal kekuatan. Benarkah? Kalau kau ingin menyerang, serang saja. Kudengar kau memiliki tubuh roh petir. Aku ingin tahu apa istimewanya darahmu. Setelah aku membunuhmu, aku akan menghisap darahmu hingga kering dan menggunakannya untuk memasak semangkuk sup gagak emas. Sup itu pasti lesat. Sudut mulut Lin Suan melengkung membentuk seringai dingin. Yang lain merasa kulit kepala mereka mati rasa saat mendengar itu. Pergi ke neraka. Lei Zen tidak dapat menahannya lagi. Meskipun dia memiliki pikiran yang teguh, dia masih marah ketika mendengar kata-kata Lin Fan. Ia meraung dan kilat menyambar sekujur tubuhnya. Rambutnya yang panjang menari-nari tertiup angin. Pada saat ini, dia bagaikan dewa. Dia mempesona. Para dewa petir di sekitarnya mundur dengan panik. Mereka tahu betapa kuatnya Tandar Arrai. Begitu mereka mulai bertarung, seluruh dunia akan hancur. Sekarang Lin Woody berani bertindak sembrono, dia pasti akan berakhir dalam keadaan menyedihkan. Ledakan. Lei Zen melancarkan gerakannya. Telapak tangannya dipenuhi dengan hukum petir yang tak berujung. Kekuatan yang mengerikan melonjak seperti lautan petir, menekan dari langit. Ledakan. Lin Suan tidak takut. Dia menyerbu maju dengan tinju emasnya dan menyerang lawannya. Serangan mereka bertabrakan di langit, menyebabkan kekosongan meledak dalam sekejap, menimbulkan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Kekuatan guntur dan api yang mengerikan saling terkait di segala arah. Orang-orang dewa petir mundur dengan panik. Kekuatan ini berada di luar imajinasi mereka. Sedangkan mereka yang disegel di bawah, mereka terlempar. Di antara mereka, tubuh empat orang dari kota dewa petir hancur berkeping-keping dalam sekejap. Jiwa mereka juga hancur total akibat benturan energi ini. Dia juga terluka parah dan terlempar ke kejauhan. Lin Suan meliriknya dan sedikit mengernyit. Dia sudah lama mengambil bunga dao mereka. Sekarang, dia memiliki hampir 300 bunga. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa susunan petir itu begitu kejam sehingga tidak peduli dengan kehidupan rekan-rekan pengikutnya. Pria itu terus berkata bahwa ia akan membalaskan dendam atas kematian adiknya. Namun, ketika ia menyerang, ia malah memengaruhi orang-orang ini dengan pertempurannya. Lei Zhen bahkan tidak berkedip ketika penduduk kota dewa petir tewas. Bahkan Wang Xiao tampaknya tidak peduli sama sekali. Ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sangat egois. Dia hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Segala hal lainnya bersifat sementara. Orang seperti itu, ditambah kekuatannya yang dahsyat, dapat dikatakan sangat berbahaya. Lin Suan mencibir, Sungguh hina, kamu terus mengatakan bahwa kamu akan membalaskan dendam orang-orangmu. Tapi pada akhirnya, kalian berempat yang mati itu semuanya dibunuh oleh kalian sendiri. Nak, mereka semua mati karenamu. Jadi aku akan memenggal kepalamu dan mempersembahkannya kepada mereka sebagai kurban ke surga. Lei Zhen tidak terpengaruh sama sekali. Dia menyerang dengan gila lagi. Pada saat ini, dia benar-benar bagaikan dewa yang terbungkus dalam kilatan petir yang tiada habisnya, berkilauan dan cemerlang. Petir ini jauh lebih mengerikan daripada petir di kota dewa petir biasa. Itu karena dia memiliki tubuh roh petir. Dia terlahir untuk petir. Seperti yang diharapkan, para kultifator kota dewa petir juga gemetar. Meskipun tindakan Lei Zhen sebelumnya telah membuat hati mereka dingin, mereka tidak berani mengatakan apapun. Namun, tidak ada yang berani mengatakan apapun. Itu karena fisik lawannya terlalu istimewa. Kekuatannya terlalu dahsyat. Bahkan di kota Suci, serangan Lei Zhen juga liar. Sudah biasa baginya untuk melukai rekan-rekannya sendiri. Mereka tidak berani melawan. Lin Suan juga tampak bermartabat. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa lawannya terlalu kuat. Di antara para jenius teratas, tidak banyak yang mampu menahan aura petir semacam ini. Berdengung. Tubuh Lin Suan bersinar terang. Api emas tak berujung melesat ke sembilan langit. Pada saat yang sama, tato kilin hitam muncul di tubuhnya. Seolah-olah kilin telah dibangkitkan. Itu adalah sejenis energi yang ekstrim yang dapat menghancurkan sembilan langit. Pada saat ini, Lin Suan telah berubah menjadi dewa perang. Di kejauhan, para kultifator kota dewa petir yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Sejujurnya, mereka tidak berani mempercayainya. Menurut mereka, tubuh roh petir Lei Zhen sudah cukup untuk menyapu semuanya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Namun, aura yang ditunjukkan Lin Woody saat ini sebenarnya sangat kuat. Tidak lebih lemah dari Lei Zhen. Itu sungguh mengejutkan. Mungkinkah Lin Woody juga memiliki fisik yang luar biasa. Mungkinkah fisiknya tidak lebih lemah dari tubuh roh petir. Ini sungguh mengejutkan. Lei Zhen mengerutkan kening. Sebenarnya ada seseorang yang bisa menghalangi tubuh roh petirnya dalam hal fisik. Dia tidak dapat menanggungnya. Membunuh. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas mendekat. Selama ini, dialah satu-satunya orang di kota dewa petir. Dia adalah seorang jenius yang tak tertandingi. Namun, akhir-akhir ini, kota dewa petir dipenuhi dengan legenda tentang Lin Woody. Hal ini membuatnya merasa bahwa cahayanya sedang diambil oleh pihak lain. Dia tidak dapat menanggungnya. Dalam pertempuran ini, dia harus membunuh pihak lain dengan tangannya sendiri. Tidak peduli seperti apa bentuk fisik yang dimiliki pihak lain, itu tidak dapat dibandingkan dengan tubuh roh petirnya. Lei Zhen datang, membawa serta lautan petir yang luas. Itu adalah lautan petir. Dia seperti dewa yang turun. Telapak tangannya menyentuh suara guntur dan melepaskan aura bila petir yang mengerikan. Petir di langit seperti gunung kecil. Itu sangat besar dan jatuh dari langit. Begitu padatnya hingga menutupi langit. Itu terlalu mengerikan. Meskipun kultifasi pihak lain hanya berada di tahap tengah surga kelima, itu sangat jelas sehingga tampak seperti dapat merobek langit. Diperkirakan bahwa orang-orang di alam yang sama bahkan tidak dapat memblokir satu pun petir. Pada saat ini, ribuan petir menyerang Lin Suan bersama-sama. Apakah Lin Suan sanggup menahannya? Tubuh Lin Suan bersinar cemerlang, menerangi sembilan langit. Bagaimana mungkin dia takut pada pihak lain? Fisiknya juga merupakan tubuh dewa. Selain itu, ia juga telah melalui ratusan pertempuran. Ia bahkan telah mengalami lebih banyak pertempuran daripada Lei Zhen. Pihak lain berani meremehkannya dalam pertempuran. Itu konyol. Tinju Ilahi Sembilan Matahari mengeluarkan sembilan burung gagak emas yang berputar-putar di antara langit dan bumi. Itu terlalu mengerikan. Seiring tubuh Ilahi Lin Suan tumbuh semakin kuat dari hari ke hari, tubuh Ilahi Sembilan Matahari menjadi semakin menakutkan. Sekarang, ketika tinju itu digunakan, itu seperti sembilan matahari, bergerak bebas di antara langit dan bumi. Kekuatan semacam ini membuat para penonton di kota Dewa Petir merasa ketakutan. 3865 Lin Woody terlalu kuat, dia jelas merupakan lawan yang tangguh. Tidak mengherankan jika Wang Xiao Dan yang lainnya terluka parah dan disiksa sedemikian rupa. Selain Lei Zhen, tidak ada satu pun dari mereka yang sebanding dengan Lin Woody. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Ledakan, 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 kedua tinju mereka beradu di udara. Pedang petir yang tak terhitung jumlahnya menyapu langit, dan api yang mengerikan menyebar seperti lautan. Pada saat ini, seolah-olah dua dunia akan hancur. Pemandangan itu mengerikan. Ledakan, ledakan. Setelah pukulan pertama, keduanya terus menyerang ke segala arah. Mereka bertempur dari pegunungan hingga sungai, dan dari langit hingga ke daratan. Intensitas pertempuran itu tak terbayangkan. Setiap serangan menyebabkan kekosongan hancur dalam radius jutaan mil. Pada akhirnya, seluruh area hancur berantakan. Di kejauhan, kerumunan itu menggigil. Raungan dan teriakan yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat binatang buas merangkak di tanah. Pada saat ini, semua orang melihat ke tempat di mana api dan kilat menyebar tanpa henti. Apakah ini akhir dunia? Orang-orang ini ketakutan dan mundur. Para ahli dari Thunder God City juga tercengang. Mereka tahu bahwa Lin Wudi sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Lin Xuan akan mampu melawan susunan petir mereka. Orang harus tahu bahwa orang-orang ini telah berada di sisi Lei Zhen sepanjang tahun, bertempur ke segala arah. Tentu saja mereka tahu betapa kuatnya Lei Zhen. Dia tak terkalahkan di antara generasi muda. Faktanya, Lei Zhen bahkan memiliki peluang tinggi untuk masuk ke dalam dewan pesiarah yang legendaris. Masa depan orang seperti itu pastinya tidak terbatas. Namun sekarang, dia terkunci dalam pertarungan dengan Lin Wudi. Hal ini membuat mereka merasa tidak percaya. Meskipun mereka berdua adalah murid utama, masih ada perbedaan besar di antara mereka. Lin Wudi baru berada di kota Wushuang selama beberapa tahun. Bahkan jika dia adalah murid utama, dia tidak mungkin lebih muda. Tetapi Lei Zhen, meskipun Lei Zhen adalah murid utama generasi ini, dia telah menjadi murid utama selama 100 tahun. Perbedaan fondasi kedua sisi terlalu besar. Yang lebih penting, kultifasi Lei Zhen berada di pertengahan level kelima, dan Lin Xuan hanya di pertengahan level keempat. Perbedaan antara kedua belah pihak hanya beberapa tingkat. Namun kedua belah pihak masih terikat. Apa maksudnya ini? Bukankah ini berarti potensi Lin Wudi lebih mengerikan daripada Lei Zhen? Sialan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ekspresi para ahli dari kota Dewa Petir sangat buruk. Bunuh dia, dia harus membunuhnya. Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya, dia harus melukainya dengan parah. Tetapi jika itu terjadi, kakak senior Lei Zhen akan menyalahkannya. Beberapa orang merasa kulit kepalanya mati rasa. Sebanyak 15 orang datang kali ini. Orang-orang ini mengerutkan kening. Enam dari mereka berkata, kalian tidak perlu melakukan apapun. Kami berenam akan melakukannya. Mungkinkah Anda ingin menggunakan formasi enam Guntur Ilahi? Mereka berkata dengan ngeri sambil menahan gelombang kejut energi di sekitar mereka. Kenamnya mengangguk. Benar, kita berada dalam formasi enam Dewa Petir. Selama kita bisa melukai mereka, kita akan sangat membantu kakak senior Dewa Petir. Orang seperti ini bukan hanya musuh senior Lei Zhen, tetapi juga musuh kota Dewa Petir kita yang sudah berusia ribuan tahun. Kita tidak bisa membiarkannya terus bersikap sombong. Setelah berdiskusi sejenak, mereka berenam segera melancarkan aksinya. Kenam orang ini semuanya adalah ahli tingkat menengah lapisan surgawi kelima. Tentu saja, kekuatan mereka tidak dapat dibandingkan dengan Lei Zhen. Dibandingkan dengan Wang Xiao dan lainnya, mereka hanya sedikit lebih lemah. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah murid inti yang elit dan menakutkan. Pada saat ini, mereka berenam bergabung dan membentuk formasi yang disebut Formasi Enam Dewa Petir. Formasi itu mampu meningkatkan kekuatan mereka ke tingkat yang tak terbayangkan. Karena itu mereka ingin menyelinap ke Lin Woody. Mereka yakin bahwa mereka bisa berhasil. Kenamnya dengan cepat berubah menjadi aliran cahaya di udara dan menyerang Yu. Pertarungan di depan mereka sangat sengit. Lei Zhen sangat terkejut. Pada saat yang sama, hatinya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Kultifasi lawannya jauh lebih tinggi darinya, tetapi kekuatannya tidak lebih lemah darinya. Orang seperti ini membuatnya takut. Jika dia memberinya beberapa ratus tahun untuk tumbuh, dia akan menjadi mengerikan. Oleh karena itu, dia harus membunuhnya. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening. Dia secara alami merasa bahwa seseorang sedang menyerang secara diam-diam. Itu adalah Formasi Enam Dewa Petir. Apakah orang-orang yang dia bawa ke sini? Apakah orang-orang ini mencoba menjebaknya? Sejujurnya, jika dalam keadaan normal, Lei Zhen pasti akan marah. Mengapa dia perlu menggunakan cara tercelah seperti itu saat dia berdiri bersama orang lain? Namun, saat ini, ia memiliki sedikit sifat egois. Dia tidak peduli, dia bahkan berharap bawahannya dapat melukai Lin Xuan melalui Formasi Enam Dewa Petir. Dia terlalu ingin membunuh Lin Woody. Karena itu, dia tidak menghentikan mereka. Di sisi lain, Lin Xuan mencibir. Apakah mereka benar-benar mengira dia tidak akan siap menghadapi serangan mendadak? Ketika mereka berenam mendekat, dia segera mengaktifkan Formasi Susunan. Api yang mengerikan dari seratus ribu gunung berapi menembus kehampaan dan menyelimuti ke enamnya. Enam orang itu langsung dilalap api. Mereka berteriak-teriak seperti babi yang sedang disembelih. Sial, dia punya formasi. Anak ini sebenarnya sudah mengajukan pembelaan terlebih dahulu. Mereka amat ketakutan. Sialan, cepat kembali. Sembilan orang yang menyaksikan pertempuran dari jauh juga berseru kaget. Mereka tidak menyangka Lin Woody telah menyiapkan Formasi terlebih dahulu. Sialan, mengapa Wang Xiaodan yang lainnya tidak memperingatkan mereka? Tiba-tiba, mereka teringat bahwa Wang Xiaodan yang lainnya telah terbunuh oleh energi Dewa Petir. Bagaimana mereka bisa memperingatkan mereka? Kenam orang itu menjerit dengan sedih dan berguling-guling di udara. Mereka berlari dengan cepat. Pada saat ini, mereka tidak peduli dengan pembunuhan itu. Mereka hanya bisa melarikan diri. Namun, kekuatan api itu jauh melampaui imajinasi mereka. Sekalipun mereka adalah negara-negara yang sangat kuat, mereka tidak dapat menahannya. Kakak senior, selamatkan kami. Mereka berenam mulai berteriak minta tolong. Saat ini, hanya Lei Zhen yang bisa menyelamatkan mereka. Ekspresi Lei Zhen sangat jelek. Sialan, sekelompok sampah. Bahkan serangan diam-diam pun tidak berhasil. Bagaimana dia bisa membesarkan sekelompok bawahan yang tidak berguna? Namun, orang-orang itu semuanya adalah para jenius papan atas dan murid inti kota suci. Mereka sangat patuh kepadanya. Meski marah, Lei Zhen tetap memutuskan untuk menyelamatkan mereka. Dia mengulurkan telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada aura mengerikan dari jalan petir. Aura itu melintasi kehampaan dan menyelimuti mereka berenam. Dia ingin memadamkan api yang membakar ke enam orang itu. Namun, pada saat ini, Lin Xuan memanfaatkan kesempatan itu dan langsung membuang cincin lima elemen. Berdengung. Cincin lima elemen menembus kehampaan dan bergerak di antara langit dan bumi. Tiba-tiba, cincin itu muncul di hadapan Lei Zhen. Pupil mata Lei Zhen mengecil. Tidak bagus. Dia merasakan adanya bahaya, dan dengan panik, dia menghindar. Dia mengolah jalan petir. Selain kekuatan petir yang dahsyat, kecepatannya juga sangat tinggi. Oleh karena itu, kecepatannya juga sangat cepat. Namun, cincin lima elemen itu terlalu tiba-tiba. Selain itu, Lin Xuan menyerang dengan sekuat tenaga. Cincin itu tetap mengenai bahunya. Dengan suara ledakan, bahunya langsung hancur terbuka dan seluruh tubuhnya terlempar ke belakang. Suara gemuruh terdengar di antara langit dan bumi. Seratus ribu lubang hitam saling bergesekan. Tiga ribu delapan ratus enam puluh enam. Bagaimana mungkin, kakak senior Lei Zhen terluka. Sembilan orang yang menyaksikan pertempuran itu hampir pingsan karena ketakutan. Enam orang yang terbakar oleh kobaran api juga tercengang. Mereka lupa untuk melawan. Tidak mungkin, Lin Woody melukai kakak senior Lei Zhen. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kakak senior. Mereka berteriak untuk terakhir kalinya dan dibakar menjadi abu. Rambut Lei Zhen acak-acakan, dan wajahnya tampak garang. Bahunya hancur total, dan salah satu lengannya putus. Darah mewarnai baju besinya menjadi merah. Dia masih linglung karena tidak percaya bahwa Lin Woody tega menyakitinya. Apa cahaya lima elemen tadi? Sungguh mengerikan. Lei Zhen tersadar kembali, dan tubuhnya gemetar karena marah. Dengan suara gemuruh, petir yang tak terbatas mengembun, dan lengan yang patah pulih kembali. Dia dengan cepat menyerang ke depan. Nak, kau benar-benar membuatku marah. Aku ingin bermain denganmu sebelumnya, tetapi sekarang permainannya sudah berakhir. Sebuah busur besar muncul di tangannya, membawa daul langit dan bumi. Busur bulu guntur. Itu adalah artefak suci yang sebenarnya. Lei Zhen juga mengeluarkan anak panah. Dia akan menggunakan panah bulu petir. Kekuatannya jauh lebih mengerikan daripada Wang Xiao. Berdengung. Anak panah melesat keluar, dan kekosongan pun hancur. Berbagai fenomena aneh pun muncul. Tampaknya dia ingin membunuh Lin Xuan saat itu juga. Berdengung. Lin Xuan mengeluarkan pedang tak tertandingi. Pedang itu bergetar, dan dia menebasnya. Pada saat yang sama, dia mencibir. Tidak ada gunanya. Aku pernah melihat ini sebelumnya. Kau bukan tandinganku. Sebaiknya kau tunjukkan padaku sesuatu yang lain. Ada sedikit rasa jijik di matanya. Lei Zhen sangat marah. Kau mencari kematian. Aku bukan seseorang yang bisa kau bandingkan. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan sebenarnya dari Thunder Feder Arrow. Dia berdiri di kehampaan, dan seperti dewa petir, dia terus-menerus menarik busurnya. Rune dao besar yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di sekelilingnya. Berdengung. Sebuah anak panah melayang, dan lautan petir turun, siap menelan dunia. Anak panah kedua terbang di atas. Kali ini, petir yang tak kenal ampun itu saling melilit dan membentuk banyak binatang iblis yang menyerbu. Pada saat yang sama, anak panah ketiga pun datang. Kali ini, petir yang tak terhitung jumlahnya membentuk banyak gunung petir yang turun dari langit. Dalam sekejap, tiga anak panah ditembakkan. Kekuatan ini cukup untuk menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Lin Xuan juga menjadi serius. Dia harus mengakui bahwa Lei Zhen sangat kuat. Kekuatan anak panah itu melampaui semua serangan Wang Xiao sebelumnya. Terlebih lagi, tiga anak panah ditembakkan pada saat yang sama. Apakah mereka menanggapinya dengan serius? Bagus! Sorot mata Lin Xuan memancarkan cahaya dingin yang menusuk. Dia mengacungkan pedang tak tertandingi, dan melepaskan tiga serangan pedang. Sebila pedang datang dari arah barat, dan nyala api suci yang mengjulang tinggi menyebar di angkasa, seakan-akan burung gagak emas yang tak terhitung jumlahnya tengah melayang di angkasa. Pedang kedua berubah wujud menjadi banyak nagar aksasa yang meraung, suara mereka mengguncang sembilan langit. Pedang ketiga seperti gelombang. Ia terus melonjak. Ini semua adalah gelombang energi pedang. Mereka tak tertandingi dan membawa serangan yang sangat kuat. Kedua kemampuan ilahi itu bertabrakan di udara, meledak dengan cahaya yang sangat menyelaukan. Tidak bagus, cepat mundur. Sembilan ahli dewa petir yang mengawasi dari jauh dengan cepat mundur. Kekuatan dahsyat meletus. Aura yang merusak itu terus bertahan lama sebelum akhirnya menghilang. Sembilan dewa petir terbang dari kejauhan. Bocah itu pasti sudah mati, kan? Itu sudah pasti. Bagaimana dia bisa menangkis panah bulu petir itu? Orang-orang ini terbang maju dengan senyum dingin di wajah mereka. Siapapun yang berani melawan mereka pasti akan mati. Namun, saat mereka terbang maju, mereka mendengar suara gemuruh. Sialan, apa yang terjadi? Sembilan orang itu tercengang. Mereka tahu bahwa suara itu milik Lei Zhen. Apa yang membuat Lei Zhen begitu marah? Kemudian, mereka mendengar suara lain. Panah bulu petirmu tidak seberapa. Meskipun lebih kuat dari Wang Xiao, hanya itu saja. Kau ingin menggunakannya untuk membunuhku. Kau sedang bermimpi. Itu seharusnya suara Lin Woody. Bagaimana mungkin sembilan orang itu meludahinya? Bagaimana dia masih hidup setelah serangan yang begitu kejam? Apakah Lin Woody sudah begitu menantang surga? Akhirnya, ketika mereka mendekat, mereka melihat dua sosok di depan mereka. Yang satu adalah Lin Xuan yang tampan bagaikan dewa perang, dan satunya lagi adalah Lei Zhen yang bingung dan jengkel, yang diselimuti petir. Bocah itu baik sekali. Kesembilan orang itu tercengang. Membunuh. Lei Zhen tidak dapat menerimanya. Dia terus menembak. Panah bulu petir melesat keluar satu per satu. Kekuatannya tak tertandingi. Lin Xuan bertarung dengannya. Kemana pun mereka berdua lewat, semuanya hancur. Semakin Lei Zhen bertarung, semakin terkejut dia. Dia menyadari bahwa panah bulu petirnya tidak dapat melakukan apapun terhadap lawannya. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Tiba-tiba, kekuatan dalam tubuhnya meledak dan sambaran petir misterius muncul. Anak panah di tangannya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Berdengung. Kekuatan anak panah ini melampaui semua anak panah sebelumnya. Kesembilan orang itu terkejut. Mereka pertama-tama terlempar karena kekuatan petir. Kemudian, mereka berteriak karena terkejut. Hebat, kakak senior dewa petir menggunakan petir ilahi sembilan revolusi. Dia menggunakan teknik rahasia. Bocah itu pasti sudah mati. Lin Xuan juga terkejut. Dia dengan cepat menghindari serangan itu, merasa terkejut. Apakah itu petir ilahi sembilan revolusi? Dia pernah melihat teknik rahasia ini sebelumnya. Lei Qian pernah menggunakannya sebelumnya, dan dia tahu tiga putaran. Sebelumnya, Wang Xiao tidak memiliki kesempatan untuk menggunakannya. Ia langsung dikalahkan dan ditekan. Sekarang, dia melihat Lei Zhen menggunakannya lagi. Pencapaian pihak lain dalam teknik rahasia juga sangat mengerikan. Anak panah ini membuatnya gemetar ketakutan dan gentar. Lin Xuan juga memiliki teknik rahasia. Namun, dia tidak langsung menggunakannya. Dia ingin menguji batas fisiknya. Dengan suara gemuruh, Lin Xuan memegang pedang tak tertandingi. Tubuhnya memancarkan cahaya keemasan. Pedang panjang di tangannya juga diwarnai emas. Seolah-olah telah berubah menjadi pedang suci emas. Dengan raungannya, ia membelah gunung dan sungai. Tidak ada teknik yang digunakan dalam serangan pedang ini. Itu adalah serangan paling sederhana dari langit, dan yang digunakannya adalah kekuatan yang dahsyat. Kekuatan pedang dan kekuatan fisik menyatu dengan sempurna pada saat ini. Membunuh. Ledakan. Ledakan. Pedang dan anak panah bertabrakan. Serangan ini memancarkan aura yang merusak. Langit dan bumi hancur tak dapat dikenali lagi. Dia seharusnya sudah mati sekarang. Sembilan orang itu berseru. Mulut Lei Zhen juga tersenyum. Kau bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Aku hanya menggunakan putaran pertama dari sembilan revolusi petir ilahi. Kau bahkan tidak bisa menangkisnya. Matanya penuh dengan penghinaan. Namun tak lama kemudian, pupil matanya menyempit. Dia mendengar suara dingin di depannya. Teknik rahasia petir apa, itu saja. Aku bahkan tidak menggunakan teknik rahasiaku untuk serangan itu. Lei Zhen, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Kau tidak sebanding denganku. Cepatlah berlutut di tanah, bersujud, dan akui kesalahanmu. Bocah itu masih hidup. Sembilan orang bijak yang menyaksikan pertempuran itu tercengang. Sekarang mereka semua berlutut di tanah karena ketakutan. Lei Zhen tidak dapat mempercayainya. Wajahnya sangat muram. Membunuh. Dia menyerang lagi. Anak panah melesat keluar, tetapi kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Mereka adalah panah dewa revolusi pertama, panah dewa revolusi kedua, dan panah dewa revolusi ketiga. Terutama anak panah terakhir, yang mengandung kekuatan petir ilahi revolusi ketiga. Itu benar-benar tak tertandingi. Aura petir yang mengerikan mengguncang dunia. 3867. Langit hancur dan bumi tenggelam. Banyak sekali ngarai terbentuk, dan banyak sekali jurang muncul di sekitarnya. Lin Suan membalas dengan sederhana. Dia menggunakan kekuatan paling murni untuk menangkis anak panah itu. Dia menangkis anak panah kedua, namun dia terdorong mundur oleh anak panah ketiga. Seluruh tubuhnya diliputi petir, seakan-akan hendak ditusuk. Ledakan. Kekuatan tubuh ilahi meletus lagi. Rune-rune misterius mengalir di atasnya seperti matahari. Pada saat yang sama, kilin hitam muncul dan meraung ke langit. Lin Suan menabrak gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya dan menghancurkan kekosongan yang tak terhitung jumlahnya. Dia berhenti dengan jejak darah di sudut mulutnya. Petir revolusi ketiga. Lin Suan merenung dalam hatinya. Meskipun petir ilahi tiga revolusi telah mengirimnya terbang, dia hanya menderita luka ringan. Dia tidak menderita luka serius. Dengan kata lain, dia bisa memblokirnya. Dia ingin melontarkan petir revolusi ketiga, tetapi dengan fisiknya saat ini, hal itu agak sulit. Jika lawan terus menggunakan petir revolusi keempat, dia tidak akan mampu menangkisnya. Mungkin, fisiknya juga akan terluka. Dengan kata lain, petir revolusi ketiga tidak akan efektif melawannya. Memikirkan hal ini, Lin Suan mengangguk. Fisiknya lebih kuat dari yang diharapkan, tetapi masih ada ruang untuk perbaikan. Nak, kau sudah terluka. Kau bahkan tidak bisa menangkis petir revolusi ketiga. Aku bisa menggunakan petir revolusi kelima. Apa yang bisa kau lawan denganku? Lei Zhen melangkah bagaikan iblis, rambutnya menari-nari liar. Sembilan orang bijak dewa petir lainnya yang menyaksikan juga sangat gembira. Hebat, Lin Wu diterluka. Kakak senior mereka Lei Zhen lebih baik. Kemenangan ini pada akhirnya akan menjadi milik mereka. Masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Itu hanya cedera kecil. Itu tidak akan memengaruhiku sama sekali. Juga, perlu ku beritahu, aku tidak menggunakan teknik rahasia kota Ushuang sama sekali. Apakah menurutmu kamu cukup layak untuk memperlihatkan senyum kemenangan di hadapanku? Lin Suan berdiri dan mendengus. Tubuhnya bersinar terang. Lukanya sudah sembuh. Tidak mungkin, kan? Sembilan dewa petir yang menyaksikan semuanya tercengang. Apakah dia tidak menggunakan teknik rahasia kota Ushuang? Itu tidak mungkin. Mereka tidak dapat mempercayainya. Lei Zhen mendengus. Nak, jangan menipu dirimu sendiri. Jika kamu tidak menggunakan teknik rahasia kota Ushuang, bagaimana kamu bisa bersaing denganku? Lucu sekali. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Dia sama sekali tidak mempercayainya. Menurut pendapatnya, pihak lain menggunakan taktik psikologis untuk menggoyahkan tekad militernya. Tapi bagaimana itu mungkin? Hati daunnya sangatlah teguh. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Dia tidak berbohong. Dia mengatakan yang sebenarnya. Sebelumnya, itu semua adalah kekuatannya. Tetapi sekarang, dia bisa menggunakan teknik rahasia yang tak tertandingi. Bocah, tidak perlu melawan. Kau seperti belalang yang mencoba menghentikan kereta perang. Kau tidak bisa menghentikannya. Kau menggunakan teknik rahasia yang tak tertandingi, namun kau hanya mampu menghalangi revolusi ketigaku, menyebabkan aku menggunakan kekuatan petir ilahi revolusi keempat. Mari kita lihat bagaimana Anda akan memblokirnya. Lei Zen mengangkat tangannya lagi, dan sebuah panah bulu petir muncul di tangannya. Kekuatan dewa petir berputar di sekitarnya, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa pikiran Anda adalah kebenaran? Aku akan beritahu kau betapa kejamnya kebenaran itu. Lin Suan melangkah maju, kekuatannya meledak. Dengan tebasan pedangnya, dia terus-menerus mengaktifkan teknik rahasia yang tak tertandingi. Ledakan. Di sisi lain, Lei Zen juga telah bergerak. Empat anak panah petir ilahi bergerak di antara langit dan bumi. Mati. Ledakan. 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 Langit dan bumi dipenuhi cahaya. Sembilan tander sage terlempar lagi, memuntahkan darah. Sungguh mengerikan. Bahkan jika Lin Woody meninggal, dia masih bisa bangga. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia masih dikalahkan oleh kakak senior Lei Zen. Orang-orang itu mencibir. Mereka ingin bersorak, tetapi leher mereka seperti dicengkram seseorang dalam sekejap. Mereka tidak bisa bersuara. Di langit yang dipenuhi petir, sebuah pedang merobek celah. Retakan spasial yang gelap gulita terus menyebar, membelah langit dan bumi menjadi dua. Lei Zen terlempar. Bekas pedang muncul di tubuhnya, seolah ingin mencabik tubuhnya menjadi dua. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah petir reinkarnasi keempat saya hancur? Lei Zen tidak dapat mempercayainya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sakitnya tak tertahankan. Dengan suara gemuruh, petir tak berujung berputar di sekujur tubuhnya, membentuk petir ilahi revolusi kelima. Blokir itu. Kekuatan mengerikan keluar dari tubuhnya, melemparkan pedang ki yang mengerikan itu. Ledakan. 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 Ia berhenti, terengah-engah. Darah menetes dari tubuhnya, tetapi lukanya cepat sembuh. Wajahnya yang tampan tampak pucat pasti saat ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya yang panjang dan sipit menatap lurus ke depan bagai kilat. Anak sialan, aku ingin kau mati. Revolusi kelima petir ilahi. Dengan aura yang dapat menghancurkan segalanya, aura itu seolah dapat membunuh dewa atau Buddha manapun yang menghalangi jalannya. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Berdengung. Di sisi lain, Lin Suan tidak mengatakan apa-apa. Hanya ada satu kata dalam benaknya, yaitu membunuh. Dengan pedang tak tertandingi di tangannya, dia terus-menerus menggunakan teknik rahasia tak tertandingi. Sebelumnya, dia telah mengaktifkan teknik rahasia tak tertandingi tiga kali lebih kuat untuk memblokir petir ilahi revolusi keempat. Sekarang, dia menyerang lagi. Segera, dia mengaktifkan teknik rahasia tak tertandingi lima kali lebih kuat. Seberkas cahaya pedang mengguncang langit dan bumi, bersinar ke segala arah. Pada saat ini, semua orang kehilangan kemegahannya. Pupil mata Lei Zen mengecil dengan hebat dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ini karena serangan pedang ini membuat rambutnya berdiri tegak. Dengan suara, beng, dia terlempar keluar. Dia batuk dan mengeluarkan banyak darah, tubuhnya terus-menerus hancur berkeping-keping. Ah! Raungan dahsyat terdengar antara langit dan bumi. Di kejauhan, sembilan penonton merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Bagaimana mungkin kakak senior Lei Zen bisa terluka? Tidak, mereka tidak percaya. Mereka semua gila. Petir ilahi revolusi kelima sungguh mengerikan. Setelah petir ilahi digunakan, tak seorang pun dapat menghalanginya. Tapi sekarang, Lin Woody telah melukainya dengan serius, bahkan tubuhnya telah hancur. Seberapa kuat Lin Woody? Mungkinkah tak seorang pun dapat menaklukkannya? Petir ilahi revolusi kelima biasa saja. Bisakah Lin Woody menggunakan petir ilahi revolusi ke-6? Lin Xuan memandang ke depan bagaikan dewa, memandang segala sesuatu dengan matanya. Ah! Pecahan tubuh itu dengan cepat sembuh dan terbentuk kembali menjadi tubuh Lei Zen. Lei Zen sangat jelek. Apakah dia dikalahkan oleh lawannya? Dia tidak dapat mempercayainya. Dia gila. Dia harus menggunakan petir ilahi revolusi ke-6. Namun, tubuhnya yang baru saja sembuh tiba-tiba pecah. Tidak. Petir ilahi revolusi ke-6 tidak mudah untuk dipadatkan. Dengan fisiknya saat ini, dia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan petir. Mungkin, sebelum dia bisa membunuh siapapun, dia akan dihancurkan oleh kekuatan ini. Kakak senior Lei Zen, Anda tidak bisa. Iya, Anda tidak bisa menggunakan teknik rahasia secara gegabuh. Sembilan penonton di kejauhan juga berseru. Meskipun Lei Zen adalah roh petir, teknik rahasia kota Dewa Petir terlalu mengerikan. Jika dia menggunakannya dengan paksa, dia mungkin terbunuh. Kakak senior, dia pasti telah memasuki pintu perunggu dan memperoleh keberuntungan di dalamnya. Itulah sebabnya dia begitu kuat. Iya, kakak senior, dorong dulu pintu itu dan cari pintu perunggu lainnya. Setelah kamu masuk, kamu pasti bisa mengalahkannya. Seseorang berseru dari kejauhan. 3.868 Lei Zen pun menjadi tenang. Tunggu saja, nak, penghinaan yang kau berikan padaku kali ini, akan kubalas seratus kali lipat, seribu kali lipat. Aku akan mencabik-cabikmu. Dengan itu, Lei Zen berbalik dan melesat ke langit, berniat untuk pergi. Siapa saja sembilan orang lainnya, tampaknya mereka tidak ingin bertarung lagi. Tidak ada satupun dari mereka yang sebanding dengan Lin Woody. Anda ingin pergi begitu saja. Tinggalkan kepala kalian. Lin Xuan mendengus dingin saat pedang ki antara langit dan bumi melonjak seperti gelombang. Kau sedang mencari kematian. Lei Zen sangat marah. Petir revolusi kelima menyambar langit dan bumi, membentuk lautan petir untuk melawan energi pedang. Sembilan orang itu juga berteriak histeris. Bocah terkutuk itu, dia sudah keterlaluan. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Seseorang bergegas keluar dengan panik. Pergilah ke neraka jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu. Lin Xuan mengaktifkan formasi lain. Api berkobar bagai seratus ribu gunung yang menyala-nyala, meletus di antara langit dan bumi. Sialan, dia masih punya semangat seperti itu. Ada formasi di sini. Ayo lari. Sembilan orang suci langsung terbakar oleh api. Mereka menjerit kesakitan. Faktanya, bahkan Lei Zen pun diselimuti oleh api. Api membuat kelopak matanya berkedut. Dia hanya bisa menggunakan petir revolusi kelima untuk membela diri. Pasang biru meningkat. Teknik mata yang mengerikan muncul di mata Lin Xuan. Ia menyapu ke arah sembilan orang suci. Jiwa ke sembilan orang suci itu terpukul oleh serangan itu. Mereka bisa saja bertahan untuk sementara waktu, tetapi sekarang mereka terbakar habis oleh api itu. Mereka sama sekali tidak punya tenaga untuk melawan. Dalam sekejap, mereka terluka parah. Sembilan orang suci itu memegangi kepala mereka dan berteriak ke udara. Tubuh mereka terbakar, mengeluarkan asap hitam. Sialan, hentikan. Kami mengaku kalah. Kumohon, Raja Iblis, ampuni nyawa kami. Sembilan orang suci berteriak dengan gila. Sialan, jangan mengemis belas kasihan. Lei Zen meraung. Itu terlalu memalukan. Namun, sembilan orang suci ketakutan setengah mati. Kami bersedia menyerahkan semua bunga dao kami. Bunga dao di tubuh mereka terbang keluar. Mereka ingin mempertaruhkan nyawa mereka. Namun Lin Xuan tidak menyerah. Huff, aku menginginkan bunga dao. Apakah aku membutuhkannya? Saya bisa mendapatkannya sendiri. Dengan lambayan tangannya, dia meraih semua bunga dao di langit. Pada saat yang sama, tangannya yang lain berubah menjadi puluhan ribu prajurit emas, yang terbakar bersama di dunia. Dia langsung terpental. Lima orang di antaranya tubuhnya hancur, sedangkan empat orang lainnya batuk-batuk mengeluarkan darah saat tubuh mereka hancur. Lari. Mereka berempat memanfaatkan kesempatan itu dan segera melarikan diri. Mereka membakar semuanya. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan guntur ilahi revolusi ketiga, sementara yang lain menggunakan guntur ilahi revolusi keempat untuk melarikan diri demi keselamatan mereka. Adapun lima orang lainnya, mereka berteriak. Salah satu dari mereka dengan tegas meninggalkan tubuh fisiknya dan menunggangi manik petir untuk menerobos kehampaan. Empat lainnya juga ingin melarikan diri. Namun, Lin Xuan memukulnya lagi dengan api ilahi yang tak terbatas. Tombak besar kehancuran melayang dan mengiris keempat orang itu menjadi dua bagian di pinggang. Jiwa keempat orang itu pun hancur. Kemudian, Lin Xuan berbalik untuk melihat Lei Zhen. Kau ingin pergi? Tinggalkan bunga daomu. Dia membunuh untuk keluar dari masalah. Hantu dao besar di tubuh Lei Zhen sangat banyak, membuatnya amat cemburu. Karena pihak lain telah memadatkan 500 bunga dao di tubuhnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana pihak lain telah memadatkannya. Sialan, beraninya kau. Lei Zhen meraung dengan gila. 500 bunga dao adalah fondasinya. Dia masih ingin memasuki pintu perunggu dan menukarnya dengan harta karun. Bagaimana dia bisa menyerahkannya? Dia menyerang dengan gila-gilaan. Guntur ilahi revolusi kelima membentuk cahaya pedang yang mengerikan di langit yang menyambar ke segala arah. Lin Xuan menggunakan tinju ilahi sembilan matahari yang mengerikan untuk melawannya. Keduanya bertabrakan terus-menerus, seolah-olah dua dunia terus-menerus bertarung. Pada titik ini, keduanya benar-benar marah. Meskipun Lei Zhen pernah dikalahkan sebelumnya, dia masih kuat. Pada saat ini, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Bahkan kekuatan garis keturunannya pun terbakar. Di sisi lain, Lin Xuan terus memicu teknik rahasia yang tak tertandingi. Bahkan ada auman naga di tubuhnya. Ketika aura pedang berbentuk naga muncul, kekuatannya bahkan lebih kuat. Itu memaksa Lei Zhen mundur, dan beberapa retakan muncul di tubuhnya. Lagi pula, dia tidak bisa menghapus ki pedang dalam waktu singkat. Sial, bagaimana ini mungkin? Lawannya masih punya kartu truf. Lei Zhen ketakutan, dia belum pernah melihat aura pedang ini sebelumnya. Tepat saat dia linglung, dia meraung, jantungnya berdarah. Ini karena pedang tak tertandingi telah menyelimutinya dengan ki pedang, menebas semua bunga dao di sekitarnya. Dia merasa seolah-olah ada kekuatan yang ditarik paksa dari tubuhnya. Dia ingin menebus kesalahannya, tetapi pedang itu memotong lengannya. Anak Sialan, aku tidak akan beristirahat sampai kau mati. Lei Zhen merobek kekosongan dan melarikan diri. Lin Xuan meraih 500 bunga dao di langit dan menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia meraung ke langit, menyapu ke segala arah seperti dewa pedang yang tak tertandingi. Setelah mengalahkan Wang Xiao dan yang lainnya, dia memperoleh hampir 400 bunga dao, cukup untuk 9 orang di rumah. Dan Lei Zhen 500. Saat ini, dia membawa 1600 bunga dao. Saat dia berjalan, dia membawa fenomena aneh. Dengan begitu banyak bunga dao, Lin Xuan akhirnya merasakan efeknya. Hukum-hukum nomologisnya secara otomatis mengolah. Hukum yang mereka kembangkan belumlah lengkap. Mereka perlu terus berkembang dan menerobos untuk semakin dekat dengan hukum dao surgawi. Pada saat ini, di bawah nutrisi dari 1600 bunga dao ini, dia tidak perlu berkultivasi dengan sengaja. Hukumnya meningkat. Sungguh perasaan yang luar biasa. Lin Xuan tampak takjub saat merasakan perubahan yang luar biasa ini. Dia bertanya-tanya bagaimana jadinya jika memadatkan 3000 bunga dao. 3000 bunga dao sudah cukup untuk membentuk teratai emas dao surgawi. Dia bertanya-tanya seberapa cepat ratai emas dao surgawi akan memungkinkan hukum nomologisnya untuk berkembang. Meskipun Lin Xuan tenggelam dalam kultivasi ajaib ini, itu hanya selama lima hari. Lima hari kemudian, dia berdiri dan bersiap menuju pintu perunggu. Dia akan masuk dan menukarkan beberapa harta. Sejujurnya, dia sedikit enggan. Perasaan berkultivasi ini sungguh luar biasa. Namun, yang lebih penting adalah bertukar harta. Lagipula, dia telah melihat harta karun di dalam pintu perunggu itu. Jumlahnya terlalu banyak. Jika dia tidak bergerak sekarang, dia tidak akan punya kesempatan di masa depan. Tampaknya ini juga merupakan pilihan. Apakah akan mengolah hukum atau menukarnya dengan harta, pilihan setiap orang berbeda-beda. Lin Xuan melesat melintasi kehampaan dan terbang menuju pintu perunggu. Hanya sedikit orang di sekitar, tetapi tetap saja ada beberapa orang. Beberapa orang juga menemukan pintu perunggu itu. Ada yang masuk untuk bertukar, ada yang keluar dengan gembira. Ada juga yang menunggu teman-temannya. Tiba-tiba, mereka semua mendongak. Apa itu? Detik berikutnya, mereka tercengang, bola mata mereka nyaris copot. 3869. Ya Tuhan, bunga dao begitu banyak. Pasti ada sedikitnya seribu jumlahnya. Lebih dari itu, 1600. Siapakah dia? Apakah Lei Zhen yang telah memadatkan 1600 bunga dao? Atau Kilin berkepala sembilan? Bisa jadi dia adalah Pangeran Ketujuh Suncros atau murid utama Grand Desolation Mansion. Kerumunan orang berdiskusi dengan penuh semangat. Itu terlalu mengejutkan. Sudah cukup mengejutkan bahwa mereka memiliki 100 bunga dao. Itu cukup untuk membuat mata mereka merah karena iri. Kebanyakan dari mereka memiliki puluhan bunga dan dianggap ahli. Namun, dibandingkan dengan 1600 bunga milik pihak lain, mereka seperti kunang-kunang yang bisa diabaikan. Tunggu, tidak ada satupun. Orang itu tampaknya adalah Raja Iblis. Seseorang berteriak kaget. Yang lain hanya bisa berharap untuk melihatnya, tetapi kemudian mereka tersentak. Lari, Raja Iblis ada di sini. Mereka lari seperti orang gila. Hei apa yang terjadi? Jangan lari! Orang-orang yang keluar dari pintu perunggu merasa tidak senang. Apa-apaan ini? Kenapa teman-temannya kabur? Bukankah mereka mengatakan mereka akan pergi bersama? Pada saat berikutnya, mereka begitu ketakutan hingga hampir mengompol. Sialan, bukankah itu Raja Iblis? 1600 bunga dao. Mereka ketakutan luar biasa. Pada saat ini, mereka akhirnya mengerti mengapa rekan-rekan mereka memutuskan untuk melarikan diri. Berapa banyak orang yang dibunuh Raja Iblis untuk menciptakan begitu banyak bunga dao? Kita tidak memiliki bunga dao lagi, Raja Iblis. Jangan serang kami, Raja Iblis. Mereka tampak seperti akan menghadapi musuh besar. Linsuan melirik mereka, lalu menggelengkan kepalanya. Dia tidak tertarik. Mereka menghela nafas lega. Itu adalah sikap tidak peduli terhadap mereka. Jika ada orang lain yang mengatakan itu, mereka pasti akan marah besar. Namun, kata-kata Raja Iblis Agung membuat mereka gembira. Mereka begitu emosional hingga hampir menangis. Kadang-kadang, menjadi lemah juga merupakan sejenis keberuntungan. Terima kasih banyak kepada Raja Iblis Agung karena telah menunjukkan belas kasihan. Beberapa dari mereka sangat berterima kasih. Mereka membungkuk dan bergegas pergi. Linsuan menarik nafas dalam-dalam dan berjalan melewati pintu perunggu lagi. Ketika dia mendorong pintu dan masuk untuk kedua kalinya, Linsuan masih terkejut. Kita bertemu lagi, anak muda. Kau sudah di sini. Utusan perunggu itu terkekeh di depannya. Tiba-tiba dia berhenti sebentar, lalu menampakkan ekspresi terkejut. 1.600 bunga dao. Kau sungguh mengejutkan. Sejujurnya, selama kurun waktu tersebut, dia juga telah menerima banyak orang yang datang untuk bertukar. Sangat sedikit orang yang dapat menukarkan 100 bunga, dan yang dapat menukarkan 200 bunga bahkan lebih jarang lagi. Linsuan membawa 350 bunga pada perjalanan pertamanya, yang hampir mustahil. Sekarang, Linsuan telah kembali dengan 1.600 bunga. Beritahu aku namamu, anak muda. Junior Lin Woody. Lin Woody, ini gelar yang kamu berikan pada dirimu sendiri, kan? Kamu memang ambisius. Lin Woody, kamu adalah orang pertama yang berhasil memadatkan seribu bunga dao, jadi kamu telah memecahkan rekor lainnya. Kamu berhak mendapatkan hak istimewa khusus. Apakah dia memecahkan rekor lain? Linsuan terkejut. Tentu saja, dia tahu bahwa rekor ini berbeda dari beberapa ratus tahun yang lalu. Sebaliknya, hal itu terjadi setelah mereka membukanya kali ini. Sungguh kejutan yang menyenangkan. Saya jadi penasaran, berapa besar diskon yang bisa saya dapatkan kali ini. Apakah masih sama seperti pertama kali? Diskon setengahnya. Jika memang begitu, dia pasti kaya. Dia bisa menukarkan barang-barang yang lebih berharga. Utusan perunggu melambaikan tangannya, memanggil penghalang sekali lagi. Harta karun itu disusun secara berurutan. Pada saat yang sama, dia berkata, karena kamu telah memecahkan rekor, kamu memiliki hak istimewa tambahan. Artinya, selain barang yang dapat anda tukarkan, anda juga dapat menukarkan barang yang tidak ada dalam daftar. Anda dapat mengajukan permintaan kepada saya. Saya akan memenuhi permintaan anda berdasarkan jumlah bunga dao yang anda miliki. Anda dapat mengajukan permintaan tambahan. Linsuan membeku, ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian, dia menjadi sangat gembira. Ini berarti dia punya lebih banyak pilihan. Namun, ia segera terkejut. Permintaan tersebut berarti bahwa ia tidak dapat meminta harga yang terlalu tinggi. Dia hanya bisa meminta harga 1.600 bunga dao. Tetap saja, ini luar biasa. Apa pilihanmu? Utusan perunggu bertanya. Linsuan mulai berpikir. Dia melihat penghalang di depannya. Dengan bunga dao miliknya saat ini, ia dapat menukarkan jurus-jurus tempur yang lebih kuat daripada cincin lima elemen. Ia juga dapat memperoleh pil-pil yang lebih berharga. Tentu saja, dia juga bisa mengajukan permintaannya sendiri. Itu akan lebih cocok untuknya. Keahliannya yang unik, dasar kultifasinya, dan ilmu pedangnya saat ini ada dalam kepemilikannya. Linsuan berpikir sejenak, lalu berkata, Saya ingin meringkas dekrit kematian. Bolehkah? Fisiknya baru saja membaik, tidak realistis untuk memperbaikinya lagi. Hal yang sama berlaku untuk dekrit lima elemen. Selain itu, jiwa pedang naga dan teknik rahasia tak tertandingi juga sangat kuat. Namun, ada satu hal yang juga memiliki potensi tak tertandingi, tetapi tidak dapat mengimbangi kemajuan Linsuan. Itulah mantra Taiji. Itu adalah sesuatu yang dia temukan di kabut kematian, dan memiliki kekuatan tak terbatas. Tetapi sekarang, dia tidak dapat menyerap kekuatan kematian. Dan dia tidak bisa maju lebih jauh. Jika dia dapat meringkas dekrit kematian, maka situasinya akan berbeda. Oleh karena itu, Linsuan bersiap membentuk dekrit baru selain lima elemen. Utusan perunggu melambaikan tangannya, dan penghalang itu menghilang. Kemudian dia berkata dengan suara rendah, Aku bisa mengirimmu ke suatu tempat. Di sini, Anda dapat dengan cepat mengolah edik of the art. Namun, apakah Anda dapat memadatkannya dan seberapa kuatnya itu tergantung pada keberuntungan Anda? 1.600 bunga dao akan memungkinkan Anda tinggal di tempat itu selama tiga bulan. Setelah tiga bulan, Anda akan diteleportasi keluar. Apakah kamu bersedia untuk pergi? Ya. Linsuan menganggup dengan sungguh-sungguh. Bagus. Utusan perunggu mengulurkan jari dan mengetuk dahi Linsuan. Dekrit kematian yang tak berujung memenuhi udara, menyelimuti Linsuan. Tubuh Linsuan menghilang dalam sekejap. Pada saat yang sama, suara gemuruh bergema di sembilan langit di atas seluruh planet takdir surgawi. Selamat kepada Lin Woody karena menjadi orang pertama yang memadatkan seribu bunga dao. Sembilan surga mengucapkan selamat kepadamu, dan dunia bergembira. Dia memikirkan suara ini tiga kali. Antara langit dan bumi, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya tersebar. Pada saat ini, semua orang di planet takdir surgawi menatap ke langit. Mata mereka terbelalak. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang berbicara di sana? Apakah Lin Woody sudah memadatkan seribu bunga dao? Orang-orang ini menjadi gila. Mereka melihat puluhan dan ratusan bunga dao di tubuh mereka, dan sudut mulut mereka mulai berkedut. Mereka pikir mereka sudah hebat, tetapi mengapa mereka tampak begitu lemah dibandingkan dengan Lin Woody? Beberapa orang benar-benar percaya bahwa itu adalah gerbang perunggu. Itulah keberadaan di balik gerbang perunggu. Lin Woody ini sungguh luar biasa. Dia bahkan membuat gerbang perunggu mengumumkannya ke seluruh dunia. Sial, aku sangat marah. Di sebuah pegunungan, beberapa orang duduk di sana dengan sedih. Mereka telah berdiskusi bagaimana cara melawan, tetapi ketika mendengar berita itu, mereka memuntahkan darah. Orang-orang ini tentu saja Lei Zhen dan lainnya. Mereka baru saja melarikan diri untuk menyelamatkan diri, tetapi kemudian mereka mendengar berita tentang Lin Woody. Terlebih lagi, itu adalah berita yang dirayakan oleh seluruh dunia. Untuk bisa melakukan ini, pastilah itu perbuatan gerbang perunggu. 3870 Orang-orang ini begitu marah hingga wajah mereka hampir berubah menjadi hijau. Mereka tahu bahwa Lin Woody hanya memiliki beberapa ratus bunga dao. Terobosannya hingga mencapai seribu adalah karena dia telah mencurinya dari mereka. Sialan, bunuh dia, aku akan mencabik-cabiknya. Lei Zhen menggertakan giginya, matanya menyala-nyala karena niat membunuh. Para pangeran dari kota Finn, suku Sun Chow, dan suku bulan baru semuanya memasang ekspresi dingin saat mendengar berita tersebut. Kita harus mempercepat langkah. Kita tidak bisa membiarkan Lin Woody terus bersikap sombong. Mereka memulai perburuan yang gila-gilaan. Naga merah, Yao Utara, dan yang lainnya terkejut. Anak ini sangat cepat. Naga merah terkejut. Yao Utara tersenyum. Saudara Lin memang kuat. Di sisi lain, senyum muncul di wajah Murong King Cheng. Hebat, itu saudara Suan. Di sebuah gua misterius. Sen Jingkyu berdiri di depan, tenggelam dalam pikirannya saat menatap gua. Tiba-tiba, dia mendengar suara di langit dan mendongak. Itu adalah kakak Lin Suan. Apakah kakak Lin Suan memecahkan rekor? Itu sungguh-sungguh menakjubkan. Kyu, R juga harus bekerja keras. Kyu R harus mengikuti kakak Lin Suan. Dia tampaknya telah membuat keputusan. Dengan penuh tekad, dia melangkah memasuki gua tempat tinggal yang misterius itu. Adapun gua itu, ia sembuh dengan cepat. Lalu, ia benar-benar menghilang di depan mata mereka. Di rawa. Lebih dari sepuluh binatang iblis meraung tanpa henti. Sebuah sosok berdiri di tengah-tengah mereka. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan. Tubuh mereka berlumuran darah, tetapi itu bukan darah mereka. Itu darah musuh. Mereka telah memburu banyak orang dalam beberapa hari terakhir. Monster-monster kuat ini tidak memiliki banyak bunga dao, tetapi pria di tengah memiliki 1200. Saat dia berjalan, cahaya warna-warni dan hukum berjatuhan. Sungguh menakjubkan. Hebat, itu tidak sia-sia usahanya. Yang mulia adalah orang pertama yang memadatkan 1200 bunga dao. Dia pasti akan mengejutkan dunia. Salah satu monster tertawa. Orang lain juga berkata, itu wajar saja. Dia memiliki garis darah kilin dan garis darah ular surgawi berkepala sembilan. Bakat alaminya luar biasa, siapa yang bisa dibandingkan dengannya. Bahkan Lei Zen dan pangeran gagak emas bukanlah tandingan kita. Jika kali ini kita memecahkan rekor, itu pasti akan menggemparkan dunia. Saat itu, semua orang harus merangkak di bawah kaki kita. Orang-orang dari kota iblis ini sangat bersemangat. Adapun pemuda tampan di tengah, dia memiliki senyum di wajahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, ada ekspresi yang sangat mendominasi dan percaya diri di wajahnya. Dia adalah kilin berkepala sembilan, ahli tak tertandingi dengan sembilan kehidupan. Pada saat ini, mereka terbang di udara menuju pintu perunggu. Di Destiny World, ada lebih dari satu bronze door. Pintu-pintu itu tersebar di seluruh dunia, dan orang-orang ini harus mencarinya. Penduduk kota iblis mengetahui salah satu lokasi gerbang perunggu. Pada saat ini, kecepatan mereka sangat cepat. Tak lama kemudian, mereka tiba di depan gerbang perunggu. Yang mulia, silakan masuk. Kami akan menunggu di sini. Para iblis besar di kota iblis menjawab dengan hormat. Kilin berkepala sembilan menganggupkan kepalanya dan melangkah maju dengan penuh percaya diri. Ia semakin dekat ke pintu perunggu. Ia menduga bahwa begitu ia masuk, ia akan mampu memecahkan rekor dan menggemparkan dunia. Terimalah kekaguman dunia. Namun ketika ia sudah berada satu meter jauhnya, terdengar suara dari langit. Selamat kepada Lin Woody karena menjadi orang pertama yang memadatkan seribu bunga dao. Selamat kepada kalian semua. Suara keras itu bergema di langit. Kilin berkepala sembilan itu berhenti, senyum di wajahnya membeku. Di belakangnya, para iblis besar yang tak tertandingi juga tercengang. Bagaimana ini mungkin, para iblis besar kembali sadar dan meraung liar. Mereka merasa seperti sudah gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Sebenarnya ada seseorang yang selangkah lebih maju dari mereka dan telah memecahkan rekor. Sialan, Lin Woody. Itu dia. Bagaimana dia melakukannya? Apakah penduduk kota Peerless telah membantunya? Mustahil. Kali ini, hanya generasi muda yang datang dari Peerless City. Orang-orang tua itu belum datang. Siapa yang membantunya? Mungkinkah itu Sky Fins? Para iblis besar di kota iblis semuanya sudah gila. Adapun sembilan Kilin, mereka berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah katapun. Wajahnya sangat gelap dan mengerikan, dan matanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Kekosongan di sekelilingnya runtuh. Dia sangat marah. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk memasuki pintu perunggu dan memecahkan rekor. Jika saatnya tiba, dialah orang yang akan dikejutkan dan dipuja dunia. Namun, saat ia hanya selangkah lagi, ia tiba-tiba berhenti. Seseorang telah mendahuluinya. Namun, ada satu orang yang selangkah lebih maju darinya dan menyelesaikan apa yang ingin ia lakukan. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Dia adalah Kilin berkepala sembilan. Seberapa mengerikan garis keturunannya, dia bahkan tidak peduli dengan Lei Zhen, Pangeran Gagak Emas, dan yang lainnya. Adapun Lin Woody, dia tidak peduli sama sekali. Meskipun Lin Woody telah membunuh banyak iblis besar, Kilin berkepala sembilan masih tidak peduli. Menurutnya, dia bisa membunuh Lin Woody dengan satu gerakan. Tetapi sekarang semut di matanya ini sebenarnya telah merusak rencananya. Kilin berkepala sembilan menoleh dan berkata dengan dingin, Temukan Lin Woody. Aku akan membunuhnya dengan tanganku sendiri. Apakah Anda baik-baik saja, Yang Mulia? Para iblis besar merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Yang Mulia tidak marah atau bahkan mengatakan apapun. Akan tetapi, mereka dapat mendengar niat membunuh yang dingin dan menusuk dalam suaranya. Mungkin Yang Mulia benar-benar marah. Beraninya dia mencuri hartaku. Aku akan beritahu dia bagaimana kata, kematian, ditulis. Niat membunuh di matanya tak tertandingi. Para iblis besar mulai panik mencari keberadaan Lin Xuan. Di tempat lain, di kedalaman planet Tian Ming, ada sekelompok orang. Orang-orang ini juga luar biasa dan memiliki aura yang kuat. Wajah mereka juga tidak dikenal. Mereka sungguh misterius. Pada saat itu, mereka juga mendengar suara di langit. Salah satu dari mereka tertawa. Lin Woody, sungguh orang yang sombong. Beraninya dia memberi dirinya nama seperti itu. Apakah ada jenius baru yang sedang naik daun akhir-akhir ini? Orang lain mengerutkan kening. Pada saat itu, seorang gadis berambut pendek berjalan mendekat sambil membawa piringan formasi. Banyak kata dan gambar berputar di sekitarnya. Lin Woody, murid utama generasi ketiga Peerless City, baru bergabung beberapa tahun lalu. Namun, hal itu memicu gelombang besar. Selanjutnya, semua informasi tentang Lin Woody terungkap. Setelah mendengar ini, para iblis besar menunjukkan ekspresi terkejut. Ya, dia adalah seorang jenius yang luar biasa. Namun, dia masih terlalu muda. Lebih baik memasukkannya ke dalam daftar observasi. Menarik. Mereka tidak menyangka akan menambahkan orang lain ke dalam daftar selain kilin berkepala sembilan, Lei Zen, dan pangeran gagak emas. Jadi kenapa? Meskipun orang-orang ini jenius, mereka masih terlalu muda. Jika mereka tertinggal, mereka akan tertinggal selamanya. Seorang lelaki jangkung berjalan keluar dengan tatapan jijik. dia seperti itu, galera. Seperti apaan concluding dengan dia bertanya? Seorang them Insan-Mati.